Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan akhwat, jamaah kuliah dua masjid istiqomah, rahimah kumullah. Kita sudah membahas dua poin. Dua bulan yang lalu kita membahas tentang sihir. Sebelumnya kita sudah membahas tentang musrik. Maka pada pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan pada bagian yang ketiga yang dapat menggugurkan keimanan dan keislaman seseorang yaitu istihza bid'in, menghina terhadap agama. Secara sepintas saja kita sudah bisa menyimpulkan ya, bagaimana mungkin tidak gugur keimanan dan keislaman seseorang yang menghina agama yang harus diakininya. Tentu saja menghina agama berarti menghina Allah yang menurunkan agama itu. Menghina Rasulullah SAW yang menjadi perantara antara Allah dan kita untuk memahami adil agama yang Allah turunkan. Padahal seperti yang sering kali saya katakan bahwa standar keimanan yang paling sangat mendasar yang harus dimiliki oleh setiap orang mu'min dan harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap orang mu'min, bahwa cintanya kepada Allah dan Rasulnya harus dapat mengalahkan cintanya kepada dunia dan segala isinya. Begitu dinyatakan oleh Allah di Quran Surat Al-Baqarah 165. Orang-orang yang beriman itu rasa cintanya kepada Allah itu sangat kuat. Mengalahkan cinta dia kepada dunia dan segala isinya. Yang ini dikembarkan di dalam Quran Surat Al-Taubah ayat 24. Dimana cinta seorang mu'min kepada Allah dan Rasulnya harus bisa mengalahkan cinta dia kepada orang tua, pada anak, saudara, istri, sanak, keluarga, harta perniagaan, rumah, tempat tinggal, sampai dirinci seperti itu. Intinya dia harus mencintai Allah dan Rasulnya mengalahkan cinta dia pada dunia dan segala isinya. Alangkah sangat tidak masuk akal kalau seseorang mengaku mencintai Allah lalu menghina Allah. Di antaranya dengan menghina risalah atau din agama yang diterunkan oleh Allah s.w.t. Ini kalau kita perhatikan sekarang ini di negeri kita ini sudah terlalu banyak. Kita menyaksikan di layar kaca, di berbagai media, termasuk di media sosial. Orang-orang yang mengaku Muslim, berperilaku seperti Muslim, memakai baju Islam, bahkan atribut-atribut Muslim pun dia pakai, tapi berulang kali dia melakukan penghinaan terhadap agama Islam. Dan ironisnya, walaupun yang bersangkutan itu sudah berapa kali dilaporkan ke pihak yang berwajib karena sudah menodai agama Islam. Tapi mereka ini seperti orang-orang yang syakti di rezim ini. Tidak tersentuh oleh KUHP 156A itu soal penodaan agama. Ya, kalaupun mereka tidak tersentuh oleh hukum dunia, mereka pasti tersentuh oleh hukum Allah s.w.t. Kalau tidak di dunia, mereka rasakan pasti di akhirat. Yang pasti, kita tidak boleh tertipu dengan baju Islamnya. Kita harus bisa mengetahui bahwa yang bersangkutan sudah jauh dari nilai keislaman. Mereka sudah bukan lagi mu'min, bukan lagi muslim, karena mereka sudah tidak lagi mencintai Allah, bahkan dengan teganya menghina Allah, menghina ajaran yang Allah turunkan. Kalau kita lihat di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 64, 65, 66. Mari kita coba baca. Di ayat 64, Allah s.w.t. menyatakan Yahzarul munafikun Ini Allah berbicara tentang orang-orang munafik. Orang munafik ini adalah orang kafir. Orang kafir yang berpenampilan muslim, mu'min. Jadi hatinya kafir, tapi dia ingin dianggap oleh masyarakat muslim bahwa dia itu muslim. Kehadiran orang-orang semacam ini, orang-orang munafik ini biasanya ketika Islam itu kuat. Makanya di Meccah, di awal Islam diturunkan oleh Allah s.w.t. tidak ada orang munafik. Orang-orang munafik itu baru bermunculan di Madinah ketika Islam itu sudah kuat. Di negara yang mayoritas non-muslim, nah insyaallah tidak ada orang munafik. Tapi di mayoritas yang penduduknya beragama Islam seperti di negeri kita ini, pasti banyak orang-orang munafik. Nah ini susahnya kita itu sulit untuk bisa melihat gitu ya. Tapi Allah memberikan kepada kita tanda-tanda kemunafikan itu. Sehingga panjang sekali ciri-ciri orang munafik itu dijelaskan di awal Al-Baqarah. Mereka bermaksud, mereka ingin menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Kalau menipu orang yang beriman, mereka sudah cukup berhasil. Banyak orang mu'min yang berhasil mereka tipu. Ya Allah tidak ditipu. Itu bodohnya mereka ya. Kadang-kadang mereka kafir ya. Tentu mereka tidak meyakini kalau Allah itu mahatau. Mahatau hati mereka. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala di ayat-ayat yang mau kita bahas ini berbicara tentang orang kafir. Tetapi yang berpenampilan, muslim. Itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu sangat takut. Jadi mereka punya rasa takut. Apa yang mereka takutkan? Kemunafikan mereka ketahuan. Jadi orang munafik itu, mereka adalah orang yang berkepribadian ganda. Mereka kafir dan ingin tetap eksis bersama orang-orang kafir. Tapi juga ingin dianggap muslim oleh orang-orang muslim. Oleh komunitas muslim. Itu yang saya katakan tadi ketika umat Islam kuat. Nah, oleh karena itu yang mereka paling sangat takutkan adalah kemunafikan mereka itu terbongkar. Siapa yang bisa membongkar kemunafikan mereka? Pasti Allah. Karena Allah lah yang mahatau apa yang ada dalam hati setiap manusia. Ya'lamu ma'fil kunuh. Maka di ayat ini Allah mengingatkan, Menyatakan orang-orang yang munafik itu sangat takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat. Yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Tadi lagi saya ingin mencoba mengatakan betapa sulitnya kita untuk bisa mengetahui keberadaan orang munafik. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak membongkar kemunafikan mereka. Atau tidak Allah memberikan ciri-ciri kemunafikan mereka. Karena orang-orang munafik itu hati mereka kafir. Lalu mereka sehari-hari berpenampilan seolah-olah seorang mu'min. Mereka siap untuk sholat berjamaah di Masjid Istiqamah ini. Kalau perlu ke naik haji siap. Demi kemunafikan mereka itu ya. Supaya tidak terbongkar itu ya. Kenapa sulit? Karena gak ada kemampuan kita manusia untuk bisa membaca hati orang. Ibu sudah berapa tahun Bu menjadi istri? Ada 20 tahun? Sudah bisa mengetahui hati suami? 20 tahun hidup bersama-sama kita gak pernah tahu apa hati suami. Makanya ketika pagi hari kelihatan suami murung, bingung kan Ibu? Ya ya naon ya. Ya sudahlah kalau sampai besok masih murung pasti harus saya tanya. Tapi besoknya malah suami kelihatan senyum-senyum, ceria, bingung deh Ibu. Ya ya naon deh gitu ya. Karena kita gak tahu hati manusia. Maka orang-orang munafik itu sangat takut sekali kalau Allah kemudian menurunkan satu surah atau firmannya untuk membongkar kemunafikan mereka. Nah itu yang dimaksudnya. Kenapa? Karena memang hanya Allah yang mahat tahu hati setiap manusia. Sesuatu yang ada dalam hati seseorang itu gaib bagi kita. Nah kita manusia tidak bisa mengetahui yang gaib. Gaib itu ada dua ya. Ada gaib. Gaib itu sesuatu yang tidak bisa terekam oleh inta kita. Tidak bisa dilihat, gak bisa didengar, gak bisa dirabat, gak bisa dirasa. Maka itu gaib. Maka gaib itu ada dua. Ada gaib terkait dengan waktu, ada terkait dengan ruang. Ruang dan waktu. Kalau terkait dengan waktu, yang gaib itu sesuatu yang telah lama berlalu. Dimana kita gak pernah menyaksikan gaib. Ibu yakin bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Yakin. Yakin bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu pernah hidup. Pernah ibu menyaksikan Rasulullah. Pernah mendengar suaranya. Nah itu gaib kan. Gaib itu. Gaib dari segi waktu. Al-Quran itu sepertiganya adalah sejarah masa lalu. Isi Al-Quran itu. Jadi Allah SWT mengungkapkan peristiwa yang gaib. Yang tidak pernah disaksikan oleh Rasulullah. Maka kita semakin yakin betul Al-Quran itu adalah mujizat. Gak mungkin karangan dari Rasulullah SAW. Rasulullah gak pernah menyaksikan itu. Sejarah 24 Rasulullah SAW sebelumnya. Sejarah penciptaan alam semesta ini. Mana Rasul pernah menyaksikan. Tapi sepertiga Al-Quran berbicara tentang itu. Allah yang memberi tahu. Maka kalau nanti kita akan temukan di dalam Al-Quran banyak sekali Allah SWT mengawali firmannya dengan kata Wama kunta. Wama kunta. Yang artinya. Engkau Muhammad tidak hatir pada waktu itu. Ibu, Bapak bisa baca di dalam Al-Quran surat Al-Qasos. Ayat 28. Lalu ayat. Nanti saya coba cari dulu ya. Ayat 45. Surat Al-Qasos ayat 44. Ayat 45. Ayat 46. Dan tiadalah engkau Muhammad berada di sisi yang sebelah barat ketika kami kata Allah menyampaikan perintah kepada Nabi Musa. Rasulullah pasti tidak menyaksikan itu. Beliau tidak hidup pada masa Nabi Musa. Ini Allah bercerita tentang Nabi Musa. Dan tiada pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan. Berarti itu gaib. Gaib dari segi waktu ya. Ini berbicara peristiwa yang masa lampau. Lalu di ayat 46-nya juga. Wama kunta bijali bitur. Ia adalah kamu Muhammad berada di dekat gunung Tur. Ketika kami kata Allah menyeru Musa. Tetapi kami beritahukan sekarang kepadamu sebagai rahmat dari Allah Tuhanmu. Supaya kamu memberi peringatan pada kaum Quresh yang sekali-sekali belum datang pada mereka. Kita memberi peringatan sebelum kamu agar mereka ingat. Itu di Qur'an surat Al-Qasos. Ayat 44-45. Kita lihat lagi di Qur'an surat Al-Imran. Ayat 44. Ya sama lagi. Diawali dengan firman Allah. Engkau tidak bersama mereka. Pada waktu mereka melemparkan undian mereka untuk menentukan siapakah yang akan mengurus Siti Mariam. Jadi waktu itu orang berbutan Pak. Ingin menjadi orang tua asuh untuk Siti Mariam. Karena banyaknya peminat gitu ya. Maka cara yang paling bijak, paling adil ya diundi. Nah, mereka melemparkan undian gitu. Entah dalam bentuk apa gitu ya. Ada yang katakan dengan panah dan sebagainya. Pokoknya diundilah gitu ya. Nah, kata Allah, kamu tidak hadir pada waktu itu. Nah, Allah membuka tabir alam gaib peristiwa yang telah lalu itu. Jadi, ini mujizat. Salah satu bentuk mujizat Al-Quran. Itu Allah membuka tabir alam gaib masa-masa yang lalu. Yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Nah, luar biasanya Al-Quran. Al-Quran juga membuka tabir yang akan datang. Yang akan datang itu juga gaib. Bapak, Ibu tahu nggak apa yang akan terjadi nanti sore? Nanti siang, sejam lagi, lima menit lagi. Nggak ada yang bisa memastikan. Maka itu gaib, karena bagi kita gaib ya. Maka di dalam Quran Surat Luqman itu, salah satu diantara ilmu Allah yang tidak pernah diajarkan kepada mahluknya. Yaitu, Tidak ada satu jiwapun yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi, itu ga pernah diajarkan kepada malaikat sekalipun, kepada jin, kepada manusia. Gak ada satupun mahluk yang bisa mengetahui yang akan terjadi. Jadi, itu hanya ilmu itu hanya dimiliki oleh Allah dan tidak pernah diajarkan kepada siapapun mahluknya. Cepat kita bisa menyimpulkan, bang. Jadi, kalau ada seorang manusia mengaku bahwa dia bisa mengetahui yang akan terjadi, bisa meramal apa yang terjadi, maka dia sudah mengkufuri ayat 34 Surat Luqman ini. Yaitu, para dukun, para normal, tukang ramal, ya, enggak, 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 enggak. Maka, mudahlah juga kita bisa memahami hadis Rasul yang mengatakan, Man'ata'urrafan awkahinan, Barang siapa yang mendatangi si dukun yang sudah memposisikan dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Kata Allah, tidak ada yang bisa mengetahui yang akan terjadi. Saya bisa, kata si dukun. Lalu, orang datang menemui si dukun itu, menemui sang Tuhan. Lalu, dia minta diramal. Bagaimana ini nasib saya dua minggu lagi? Lalu, diramal oleh si dukun itu. Bahwa dua minggu lagi pasti akan terjadi ini, ini, ini pada diri anda. Begitu, dia pulang dan dia yakin dengan ramalan si dukun itu. Maka, laqada kafara bima anzala ala Muhammad. Sungguh dia telah kafir dengan ajaran Islam yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Paling dia, dia sudah mengkufuri ayat 34 Quran Surat Rukman. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita bahas ini tema, kita muslim mu'minkah kita, atau saya, akan terasa betul itu kemaha benaran Allah dan Rasulnya. Bahwa yang mu'min itu hanya sedikit sekali. Hanya sedikit sekali. Ada yang memang terang-terangan menyatakan kafir. Ada yang mengaku mu'min, mengaku muslim. Padahal, menurut Allah, mereka sudah melakukan kekukuran dan kemusrikan. Mereka sudah tidak lagi mu'min dan muslim. Jadi, tidak ada yang bisa mengetahui yang akan terjadi. Nah, Al-Quran, Allah membuka tabir yang akan terjadi. Di antaranya, bisa dibaca di Quran Surat Al-Baqarah 142. Ini peristiwanya belum terjadi. Al-Quran sudah menyampaikan, Rasul sudah ulang menyampaikan kepada umat. Saya kulus sufaha. Kelak orang-orang bodoh, orang-orang jahil itu akan berkata. Untuk apa dialihkan Qiblat ini? Ini peristiwa ketika pengalihan Qiblat dari Baitul Muqaddis ke Masihdil Haram, ke Kaabah. Sebelum terjadinya perintah untuk mengalihkan arah Qiblat ini, Allah sudah menyatakan. Bahwa orang-orang bodoh itu, orang-orang kafir itu, mereka pasti akan menanyakan, untuk apa Qiblat ini dialihkan. Andai kata si orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Islam itu rada mikir seetik. Semua nanya, mereka tinggal diam saja, Pak. Eh Muhammad, Tuhanmu mengatakan bahwa nanti akan ada orang-orang bodoh, yaitu kami yang dianggap orang bodoh itu akan mempertanyakan. Kenapa Qiblat dipindahkan? Kami tidak pernah menanyakan. Berarti Tuhanmu itu bohong, firmannya itu salah. Hancur itu agama Islam. Terus disebut bodoh, anggurnya mana nanti mempersoalkan itu. Ya karena itu Allah yang matahari, hati mereka itu tersimpan pertanyaan itu dan kelah suatu saat akan mereka nyatakan. Saya kulus sufaham. Sama dengan ini, Pak. Tabat Yada Abi Lahabiu, selakalah Abu Lahab, beserta istrinya itu. Selakalah Abu Lahab, beserta istrinya. Artinya, sampai kiamat, si Abu Lahab dan istrinya tidak akan pernah masuk Islam. Dia pasti celaka. Dan pasti bakal asup naraka. Abu Lahab baru-baru dan istrinya masih hidup tidak? Masih hidup. Dan disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umat termasuk Abu Lahab. Nah sekarang pertanyaannya, Mungkinkah orang kafir pada waktu itu masuk Islam? Ya sangat mungkin. Bahkan orang kafir yang paling kafir sekalipun gitu ya. Masuk Islam mungkin tidak? Kurang apa kafirnya Umar bin Fatog R.A. Beliau masuk Islam tadkala sedang menghunus pedang untuk membunuh Rasulullah SAW. Betapa luar biasa bencinya beliau terhadap Islam dan pada Rasulullah SAW. Beliau sedang berniat mau membunuh Rasulullah. Masuk Islam. Kurang apa kafirnya Khalid bin Walid. Beliau itu panglima orang-orang musrikin. Orang-orang kafir. Pada waktu perang uhur beliau masih panglimanya. Yang di tangan beliolah entah berapa leher umat Islam yang berhasil dia tebas. Masuk Islam. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh kafir yang luar biasa itu masuk Islam. Mungkinkah Abu Lahab itu masuk Islam? Ya mungkin saja. Tapi Allah menyatakan. Menyatakan bahwa si Abu Lahab ini dengan istrinya tidak akan pernah masuk Islam. Nabi Kapahehna. Abu Lahab itu masih hidup tidak? Masih hidup. Abu Lahab itu musuh Islam bukan? Musuh Islam yang luar biasa. Kalau dia ingin saja menghancurkan Islam. Mudah sekali. Dia tinggal kumpulkan tokoh-tokoh Quresh. Lalu di depan Kaabah dia nyatakan. Wahe kaum Quresh. Muhammad mengatakan. Bahwa Tuhannya berfirman. Bahwa aku dan istriku akan mati dalam kekafiran. Tidak akan pernah masuk Islam. Sekarang di hadapan kalian saya nyatakan. Ashadu Allah ilai lallahu wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Saya masuk Islam. Berarti Tuhannya Muhammad itu bohong. Dengan dia berpura-pura saja seperti itu sudah bisa rusak Islam. Tuhannya berpura-pura saja. Tuhannya berpura-pura saja. Untuk ngawadul gitu. Tuhannya berpura-pura saja. Tuhannya berpura-pura saja. Ya kenapa? Allah yang sudah menyatakan. Ini mujizat Al-Quran. Mari kita lihat lagi. Quran Surah Al-Qamar ayat 45. Sayuh zamul jam'u wa'iwa'lunad dubur. Jadi kalau kita baca itu. Ayat ini turun. Menjelang perang badar. Jadi sebelum terjadi perang badar. Turun ayat ini. Turun ayat ini sebagai jawaban dari Allah terhadap kegelisahan yang sempat ya menyelimuti sebagian umat Islam. Wajarkah umat Islam sempat gelisah? Wajar wajar. Umat Islam waktu itu hanya berjumlah 300 orang. Yang siap untuk perang itu. Atau siap untuk diperangi lah. Lebih tepatnya itu. Orang musrikin jumlahnya seribu. Jadi tiga kali lebih. Dari segi jumlah. Berarti seorang muslim harus menghadapi tiga orang kafir. Untuk perang pada masa itu yang berhadapan. Ini tentu berat Pak. Satu banglawan tiga itu. Ini dari satu sisi. Dari sisi lain. Pengalaman perang ada pada mereka Pak. Umat Islam pada waktu itu baru terwakili banyak oleh para budak Pak. Para budak-budak yang masuk Islam. Para budak itu pengalaman perang di mana? Yang ketiga. Alat-alat perang. Perkakas perang. Ada pada mereka. Jadi dari segala segi sekalipun. Tidak mungkin umat Islam itu bisa menang dalam perang pada Rit. Adanya Umar Bir Khattab. Orang yang luar biasa sangat berani. Dan sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Itu sempat menyatakan kepada umat Islam. Kalau bukan karena keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Di mana kemenangan itu dialah yang akan menentukan. Kalau bukan karena keyakinan itu. Siapa di antara kita yang berani maju medan perang? Konyol itu. Kalau bukan karena keyakinan itu. Wajarkah kita menghina Allah seseorang. Menghina Allah dan Rasulnya. Menghina firman Allah dan hadis Rasulullah SAW. Walaupun hanya sekedar senda gurau. Bagaimana senda gurau dalam bentuk menghina Allah? Bersenda gurau sekalipun. Menggugurkan keimanan dan keislaman. Apalagi kalau dia serius. Serius menanggapi atau menganggap aturan Allah ini ngawur. Sehingga oleh dia dipakai bahan olok-olokan. Ya. Lalu mari kita lihat sekarang ayat 66-nya Pak. Di ayat 66-nya kemudian Allah mengatakan. La ta'ataziru. Kod kafartum ba'da imanikum. Ini makin jelas Pak. Kod kafartum ba'da imanikum. Idnafu an ta'ifatim minkum. Nu'azib ta'ifatum bi'annahum kanu mujrimin. La ta'ataziru. Tidak usah kalian meminta maaf. Untuk tadi perbuatan memperolok-olokan agama Allah. Walaupun itu hanya sekedar senda gurau. Tidak usah minta maaf. Karena kalian telah kafir sesudah kalian beriman. Jelas gak ini Pak? Bahwa senda gurau ini kafir. Jujuan-jujuan orang kafir. Nah sekarang masalahnya. Kenapa Allah menyatakan. Kalian kafir sesudah kalian beriman. Bukankah ini berbicara tentang orang munafik. Orang munafik itu kan kafir Pak. Apakah orang munafik itu tadinya beriman? Orang munafik itu beriman. Di mata orang muslim. Yang tidak tahu hati si orang kafir ini. Maka Allah nyatakan kan itu. Bahwa mereka ini. Si orang munafik ini. Telah kafir setelah mereka itu beriman. Di mata kalian. Allah mah tahu kalau mereka itu memang kafir. Sejak awalnya. Ini sekaligus untuk meyakinkan pada kita. Bahwa setiap orang yang berani memperolok-olokkan agama Allah kafir. Walaupun itu hanya bersendagurau. Saya gak suka menyebut nama orang-orang ini Pak. Yang selalu tampil di TV, di media sosial itu ya. Yang mereka begitu. Bagi saya mereka ini lebih dari setan Pak. Saya hanya ingin menyatakan bahwa kita umat Islam. Maka saya membuat tulisan kemarin Pak. Bagaimana menghadapi orang-orang jahil seperti ini Pak. Kalau saya berpendapat Pak. Sebagaimana dituntun oleh Al-Quran di antaranya di Al-Furqan 63. Siri orang-orang yang ibadur Rahman yang dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu. Mestinya kita gak pedulikan keberadaan mereka ini Pak. Dengan umat Islam itu marah. Lalu kemudian melaporkan ke sini. Terus kuhul. Nulis dalam media. Mereka semakin punya panggung Pak. Mereka semakin punya panggung. Salah seorang di antara mereka sudah membuat pengakuan ya. Bahwa mereka itu dibayar Pak. Dibayar untuk itu. Jadi semakin umat Islam kemudian ngamuk. Semakin kelihatan terpecah dan sebagainya. Semakin tinggi bayaran mereka. Dan sangat mungkin juga mereka ini orang yang sakit jiwa. Dalam dunia ilmu jiwa itu dikenal itu. Penyakit sebacam itu. Histeris gitu ya. Jadi seorang dia merasa tidak diakui oleh lingkungannya. Lalu kemudian dia berbuatlah sesuatu untuk mengundang perhatian lingkungan. Menjurit-jurit. Orang pada kumpul. Lalu pada saat itulah dia ingin menguji. Seberapa jauh lingkungan itu memperhatikan dia. Maka dia minta sesuatu. Minta cerutu. Minta nuhesai weh hari tadi dicari gitu. Minta cerutu. Minta apa dan sebagainya itu. Orang pada sibuk mencari cerutu dan sebagainya. Dia merasa puas jiwanya. Karena kali ini dia merasa diperhatikan. Jadi walaupun umat Islam itu marah dan mengecam. Mereka puas ke jiwanya. Mereka orang-orang sakit Pak. Sakit jiwa. Jadi untuk apa umat Islam melayani yang begini. Al-Quran menyatakan. Biarkan saja mereka. Lewatkan saja mereka itu. Kalu salamah. Ya kalaupun mau dilayani dengan dilaporkan saja. Laporkan kepada aparat. Ya sudah sekian kali dilaporkan, gak ditanggapi. Tidak apa-apa. Laporkan saja Pak. Sudah kan si jiwaku mau ditanggapi gitu ya. Paling tidak itulah yang kita lakukan. Karena mereka sudah menghina agama kita gitu. Tapi bahwa kalau kita layani, kita marah-marah. Mereka makin jadi Pak. Makin jadi. Karena mereka merasa puas diri mereka. Sangat mungkin kalau kita marah itu, bayaran mereka semakin tinggi Pak. Maka memang mereka dibayar untuk itu. Dibayar untuk membela Tuhan mereka yang sudah mereka Tuhankan. Mati-matian mereka akan bela Tuhan mereka itu. Karena ya Tuhan mereka yang membayar mereka. Jadi ada yang murni karena bayaran, ada yang murni karena sakit jiwa Pak. Sakit jiwa dia mereka merasa tidak. Mereka sangat ingin dihargai oleh masyarakat. Tapi masyarakat tidak menghargai mereka Pak. Ini terutama yang berpendidikan gitu ya. Lihat Pak mereka ada yang berpendidikan tinggi Pak. Ini merasa gak diakui Pak. Nah dengan mereka ngaco seperti itu, orang kemudian memperhatikan mereka, menyebut-nyebut nama mereka. Mereka bangga, walaupun orang itu kebanyakan mengecam mereka. Mereka gak peduli Pak. Ibu, ini mohon maaf ya. Tidak semua wanita yang ngidam itu murni ngidam. Kalau yang diminta oleh si istri saat ngidam, minta kepada suaminya itu katakanlah minta rujak. Nah itu mungkin, mungkin memang. Katanya orang yang sedang hamil itu di awal-awal itu memang butuh yang tubuhnya memang butuh yang asam-asam seperti itu. Ari minta misalnya ngaletakan nudugul. Saya punya istri ya. Iya punya istri saya. Punya anak empat Pak. Istri satu. Anak empat. Alhamdulillah ngidamnya itu hanya sekali Pak di anak pertama. Karena akhirnya yang bersangkutan tahu, kalau saya itu tahu. Dan saya beritahu gitu. Istri macam-macam lah saya bilang. Oh normal-normal lah gitu. Dulu saya ketika anak pertama itu masih tahun 80-an loh. Saya bawa istri saya ke SHS. Waktu itu baru mau periksa bahwa istri saya itu betul hamil atau tidak. Kan dulu mah tidak seperti sekarang Pak. Dengan alat USG sekarang wah orang atau bahkan periksa di rumah sendiri juga ada gitu untuk meriksa di hamil atau tidak. Dulu mana ada alat itu semua. Jadi kita pergi ke RAS. Saya antar istri saya ke RAS dengan modal nol sama sekali. Tidak tahu apakah hamil atau tidak. Sambil nunggu giliran dia duduk bersama seorang ibu. Saya lihat gitu. Terus dia ditawari cemilan gitu ya. Dia makan bersama si ibu itu. Pas waktu dia istri saya giliran masuk di periksa keluar. Langsung dengan wajah berseri-seri itu anak pertama. Alhamdulillah ya Allah. Pasti hamil saya pikir. Hamil? Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah. Hanya lima menit Pak. Menjelang kita berita itu terus kita pulang kan. Lima menit kemudian. Saya minta makanan yang tadi saya dapatkan dari sebelahnya. Orang sebelahnya. Saya ngidap itu. Nah karek lima menit langsung ngidap Pak. Banyak begitu lima menit tahu hamil langsung ngidap. Apa itu yang dimakan saya bilang? Mangga katanya. Ya gampang lah mangga banyak saya bilang. Tetap bisa. Harus mangga itu. Hari mangga itu itu kemah. Kan banyak saya bilang waktu itu di Ciampelas. Rumah orang tua saya di daerah Cipaganti Pak. Coba di Jalan Sabar. Di Ciampelas itu banyak sekali toko buah-buah. Buah ini buah manisan itu. Ini kelar-kelar. Saya pikir ke sana lah. Oh ini udah. Saya beli di Ciampelas. Enggak. Itu pokoknya manganya itu bukan yang manisan yang ada airnya. Ini mah kering. Kering. Kuma apa? Saya tendingali. Pokoknya memangga kering. Rasanya kill. Ingin yang begitu. Kukur lingan saya Sabandung Pak. Wah ini kan. Pasar baru kemana. Ini enggak ada tuh. Akhirnya saya beli yang dari Ciampelas itu. Ah. Saya bilang. Ayah. Mari cairin lagi. Saya dipicu. Saya bang. Jadi saya bilang. Lain kali yang wajar-wajar saja lah. Saya bilang. Apal. Jadi nyata yang menguji saya. Jadi seorang istri dalam keadaan hamil, dia ingin menguji seberapa jauh suaminya itu masih betul-betul mencintai dia dan memperhatikan dia saat dia sedang hamil. Dia uji Pak. Makanya permintaan itu selalu yang sulit untuk dicapat. Ya kan itu. Itu kalau ujiannya itu di sini. Makanya setelah ketahuan yang anak kedua dan tiga empat nyaris tidak ada hidambar. Itu kecuali yang minta-minta yang wajar itu tadi kan. Entah ini manggal. Jadi kadang-kadang ini kepuasan jiwa seseorang kan itu ya. Maka itu wajar-wajar lah untuk muji suami. Kalau ini lebih kepada histeria itu. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adil yang sehormati. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa tidak usah kalian meminta maaf. Karena kalian sudah kafir setelah beriman. Jika kata Allah kami memaafkan segolongan diantara kalian. Kenapa? Sebagian dimaafkan orang-orang kafir ya. Karena mereka bertobat. Nah inilah luar biasanya Allah. Kepada mereka yang telah mengkufuri Allah. Bahkan mengejek Allah. Mengejek firman Allah. Kalau mereka mau bertobat. Tetap Allah buka pintu ta'abat itu. Tetapi nisaya kami akan mengazab golongan yang lain. Yang tidak mau bertobat. Dan tetap dengan perbuatan mereka. Yaitu memperolok-olokkan dan menghina agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu mereka akan diazab. Karena kekufurannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik bapak-bapak, ibu-ibu dan ikhwan akhwat sekalian. Mudah-mudahan ini sudah jelas Pak. Di poin ketiga ini bahwa salah satu diantara sekian yang hal yang dapat menggugurkan keimanan dan keislaman seseorang adalah ketika istihza bid'in. Ketika seseorang itu menghina agama. Kenapa siapa bisa gugur keimanan dan keislaman seseorang sangat masuk akal. Karena menghina agama, menghina Allah yang menurunkan agama itu. Menghina Rasul yang dengan perantaran beliulah agama itu sampai. Agama dari Allah disampai kepada kita. Maka saya sangat tidak ragu, Pak. Dan begitu juga para ulama sangat-sangat tidak ragu untuk menyatakan bahwa siah itu aliran sesak di luar Islam. Mereka kafir. Kenapa? Banyak orang mengetahui atau mengira bahwa orang siah itu hanya menghina para sahabat. Melaknat para sahabat yang sudah Allah jamin masuk surga. Seperti Abu Bakar, Umar, Usman r.a. Ya betul. Mereka bukan hanya menghina, bahkan melaknat. Termasuk istri Rasulullah, Aisyah pun mereka laknat. Tapi sebenarnya orang siah itu bukan hanya menghina dan melaknat para sahabat. Mereka sudah menghina Allah dan Rasulullah. Dimana letak penghinaan mereka terhadap Allah? Dulu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ajaran Islam kepada para Rasul sebelum Rasulullah s.a.w. Itu Allah percayakan umatnya itu untuk memelihara kitab suci. Dan ternyata umat pada masing-masing Rasulullah tidak amanah. Mereka rubah kitab-kitab suci itu. Yuharnifu nahum biafuahihim. Mereka rubah kitab suci itu dengan hawa nafsu mereka. Yang tidak cocok mereka buang, ganti apa, senang mereka itu. Sehingga tidak tersisa satupun kitab suci. Injil, Taurat, Zabur. Zabur sudah hilang, habis sama sekali. Taurat dan Zabur itu sudah tidak suci lagi. Bagaimana mungkin di dalam Injil dikatakan Tuhan itu punya anak dan sebagainya. Kan gak mungkin. Mungkin itu sudah pasti sudah terjadi perubahan. Karena dari segi akidah, Pasti dari sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, Pasti ajaran yang turun dari Allah itu satu. Menyatakan bahwa Allah itu ahad. Somad, lam yalid, walam yulad, walam yakullah hukupan ahad. Yang berubah dari satu kitab suci ke kitab suci yang lain itu hanya di syariat. Akidah gak berubah, gak mungkin berubah. Masa dulu Allah menyatakan punya anak, lalu kemudian Allah menyatakan tidak punya anak. Masa gak mungkin. Nah, karena manusia itu selalu merubah kitab suci ini, Ditambah-tambah dikurangi, Sesuai dengan hawa nafsu mereka, Maka ketika Allah menurunkan Al-Quran, Lewat Rasulullah SAW, Dan Al-Quran ini akan menjadi pedoman manusia sampai dengan kiamat. Allah tidak akan pernah menurunkan lagi kitab suci. Dan Allah tidak akan pernah mengutus lagi Rasul. Rasul Muhammad ini adalah Rasul yang terakhir. Khatamun Nabi'in. Maka kata Allah, Di Quran surat Al-Hijir ayat 9, Kamilah sekarang yang menurunkan Al-Quran, Dan kami sendiri akan menjaganya. Saya tidak akan percayakan lagi kepada manusia untuk menjaganya, Kata Allah. Saya sendiri, kata Allah, Yang akan menjaga Al-Quran. Artinya sampai dengan kiamat, Tidak akan ada manusia yang bisa merubah kesucian Al-Quran. Satu huruf pun tidak akan ada hilang. Sampai kiamat. Dan kita yakin sekali, Kenapa? Allah yang menjaga. Tanyakan kepada orang-orang siah. Atau kalau ditanyakan, Agak susah mereka untuk mau menjawab ini, Pak. Karena mereka masih takiyah. Karena silahkan baca saja buku-buku siah. Atau ada orang siah, Tokoh siah di Indonesia yang sudah tidak tahan Untuk menyampaikan keyakinannya. Itu Tajul Muluk. Yang di depan umat Islam disampang, Kemudian menyatakan, Al-Quran bukan kitab suci. Itu sudah menjadi keyakinan orang siah. Bahwa Al-Quran yang ada di tangan kita ini, Sudah mengalami tahrif. Sudah mengalami perubahan. Yang menghilangkan dan merusak kesucian Al-Quran ini adalah Usman bin Affan. Saya punya rekaman, Pak. Insya Allah saya masih pegang sampai sekarang. Saya rekam seorang wanita Yang pernah disiahkan Oleh tokoh siah di Indonesia. Ketika saya tanya, Selama Anda menjadi siah, Apa yang diajarkan oleh tokoh siah itu? Al-Quran yang ada di tangan ini, Di tangan kita sekarang, Bukan lagi Al-Quran yang sesungguhnya. Dan yang merusak Al-Quran ini adalah Usman bin Affan. Dan itu memang sudah menjadi prinsip Orang-orang siah pada umumnya. Humaini sebagai tokoh siah pernah menyatakan, Al-Quran yang suci itu adalah Al-Quran yang sesungguhnya adalah Mus'haf Fatimi, Yang ada pada imam yang gaib. Dan jumlah ayatnya 17 ribu. Tiga kali lebih tebal daripada Al-Quran yang ada di tangan kita. Bahkan kata Humaini, Tidak ada satupun ayatnya yang serupa dengan Al-Quran yang sesungguhnya, Yang masih dipegang oleh imam yang gaib ini. Artinya apa? Mereka orang siah ingin mengatakan, Tuhan telah gagal memenuhi janjinya Di Quran surat Al-Hijir S9. Kami akan menjaga Al-Quran, Ternyata gagal. Terbukti Al-Quran sudah bukan kitab suci lagi. Ini penghinaan terhadap Allah SWT. Bagaimana tidak kafir yang begini? Menghina Rasulullah jelas. Humaini mengatakan, Sepeninggal Rasulullah SAW, Orang mu'min itu, Selain Ali, Fatimah, Hasan, dan Hussein, Hanya tiga orang Yang masih muslim. Semua, Selain yang tiga, Dan tiga orang itu semuanya Orang persi awam. Semua sudah murtan. Jadi termasuk Abu Bakar, Umar, Usman, Dan semuanya, Umat Islam. Murtan semua. Artinya apa? Humaini ingin mengatakan, Bahwa Rasulullah SAW, Gagal membawa risalah Islam. Terbukti, Dari umatnya cuma tiga, Yang berhasil masuk Islam. Gagal. Kenapa gagal? Kata Humaini, Karena sesungguhnya yang harus menjadi Rasul itu, Bukan Muhammad. Yang harusnya menjadi Rasul itu, Ali. Cuman Malaikat Jibril, Salah menyampaikan wahyu, Malaikat Jibril dihina, Jadi salah, Karena Jibril menyampaikan wahyu, Kudunaka Muhammad, Eh Kudunaka Ali, Hayo disampaikan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya beginilah. Jika gagal Nabi Muhammad, Memang bukan dia harusnya menjadi Rasul itu. Jibril pun mereka hina gitu. Bagaimana yang begini bisa disebut Muslim? Jireh ya ala alaf naa.